kembali bersama saya dan vlog hari ini dengan R1 dan kami adalah di dunia oke guys jadi hari ini gue ditantangin lagi sama tim foto anak media yang ibaratkan main motoin R1 gue dengan salah satu tema yang ibaratkan agak sedikit unik guys akhirnya siang bolong gini gue cabangin nih jadi kita meluncur langsung aja dari earth guys dan langsung aja ini suasana kalau kita lihat agak sedikit sepi mungkin bulan puasa ya jadi agak gak terlalu rame tapi kita lihat disini panasnya minta ampun guys ya parah banget sampai akhirnya ini gue nekatin demi menerima tantangan dari mereka semua akhirnya yaudah kita gas aja tempatnya dimana stay tune terus pokoknya guys ini gue melaju dari earth 2 motor ada tim media punya motor ditambah ini di depan tadi ada si empal tuh empal shoot ya kalian kalau mau lihat foto-foto motornya empal kayak apa dan foto-foto lain-lainnya soal otomotif kalian bisa langsung follow IG-nya at empal shot jadi itu dia adalah salah satu fotografer di Cirebon yang terkenal guys dan tentunya nanti ada temen-temen lain juga yang ibaratkan pengen bergabung nanti instagramnya seperti apa tampilannya seperti apa akan gue kasih tau semua IG-IG nya buat kalian simak terus aja guys jadi ini kayaknya gue aduh gue gak ngerti dah ini macet enggak ya ke daerah foto itu tuh yang jelas stay tune terus guys karena ini banyak mengeluarkan effort banget ya karena siang bolong begini gue harus bawa si R1 dimana yang mesinnya cukup panas guys dan jalannya gue gak bisa mainan stud-stud panjang nih sampai akhirnya gue kayak sedikit-sedikit padat merayak kayak gitu ya guys ya lumayan sih tapi ya mudah-mudahan ada hasil foto maksimal yang ibaratkan kita bisa petik setelah kita mengadakan foto-foto seperti sekarang guys ya tuh dia kalau bisa lihat ada beat street di depan itu motornya simpal tuh gimana kalau kita kejel aja guys ya oke dia nyebrang oke jadi ini dia kempal shot nih motornya nih nomor 41 hai 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 itu dia empal shot ya jadi gue ngintil nih karena gue kagak tau dimana jalannya oke jadi mobil seenaknya motong jalan gue oke langsung berjalan panas-panas di terik matahari oke kalau ini kita bisa langsung lihat ini jalan yang menghubungkan antara Cirebon kota ke arah apa nih jalan tol juga ya jalan tol terus kalian bisa namanya di Cirebon ada daerah palimanan gitu guys dan tentunya ini jalan panturanya Cirebon nih guys ya so stay tune terus guys ini masih gue berjuang banget nih untuk melawan crowd jalanan disini dimana gue bawa nih motor gede banget lagi masih padat dimana temperatur gue tuh 196 Fahrenheit ini motor gila ditambah cuaca luarnya ini yang aduh gue ngoceh mulu panas sih tapi emang bener-bener panas banget sih parah oke oke tim media ya berdua dengan abang Rizky terima kasih banyak bang Rizky malah dia yang menawarkan diri untuk membantu kita gila tuh matahari guys panas banget parah parah oke kita saling melihat dan merekam gila guys ini udah 208 Fahrenheit dan kondisi kebeneran kaki gue guys ini panas banget parah tuh gila gue cuman pake celana tipis panjang dan gue menggunakan manset nih biar gak gosong gue tapi tetep guys tembus gila nah tadi kan gue bilang soal mau gue gue demen kayak gimana tapi guys berhubung pasti namanya suatu karya atau gak kendaraan tentunya pasti ada plus minusnya guys ya jadi minusnya mau gue itu adalah mesinnya panas apalagi kalian bawa ke daerah begini nih panas parah sih oke makin macet gue gak ngerti lagi kenapa mereka ngajak gue foto disini parah panas banget gila ternyata ada cut off karena ini emang bener-bener cuacanya panas banget guys tuh lihat sendiri tuh 221 Fahrenheit jadi kemungkinan besar dia ada kayak moge itu kalau menurut gue ya atau gak sepengetahuan gue jadi ketika mesin panas banget overheat dia langsung mematikan mesinnya sendiri langsung cut off guys tapi nasi-mesin dinyalain jadi tenang aja aman bukan berarti mesin kalian itu ada problem gitu guys emang di mode-nya itu kayaknya di ecunya gitu ya kayaknya sih dia ada kayak cut off-nya gitu oke turun ke 210 Fahrenheit sekarang naik lagi jadi kalau kita bisa jalannya agak sedikit cepet gitu dia akan turun temperaturnya that's why kenapa di bahasa permugean itu namanya jalan macet itu udah paling jalan yang anti banget tuh guys jadi ya karena begitu karena satu namanya mesin besar tentunya panasnya pun akan jauh lebih besar guys ditambah lagi cuaca Indonesia yang suhunya itu luar biasa nggak seperti di Eropa membikin si moge-moge ini jauh lebih panas lagi jadi begitu guys kenapa banyak moge di Indonesia yang rollingnya itu pagi banget sun mori atau nggak malem night run gitu guys karena ya itu untuk menghindari cuaca yang panas dan mengakibatkan mesinnya pun juga jadi panas banget gitu guys enak banget dia nyuruh gue gue kagak tau jalan kagak tau jalan gue kagak tau jalan gue oke gas waktunya ngegas guys oke guys kaki gue kepanasan fix ini panas banget nggak lagi-lagi gue oke ini panas sangat-sangat panas nah guys ini buat information para penonton kita ini di Cerbon ada salah satu rumah sakit yang cukup gede banget guys ini namanya rumah sakit Mitra Plumbon dimana ini apa namanya dia ini salah satu terbesar di Cerbon nih ini dia rumah sakitnya jadi kalian bisa tau di Cerbon ada rumah sakit sebesar ini juga jadi bukan yang Cerbon itu kampung-kampung banget guys dan tentunya yang gokil dari rumah sakit ini ada helipadnya guys tuh keren banget sih fix ini di Jalan Plumbon guys jadi kalian bisa menambah info-info dan memberi tau Cerbon tuh tidak sekecil yang kalian pikirkan oke simpal sudah menyalip dan ini bener-bener kerasa guys 221 Fahrenheit di kaki gue yang gue tidak biasa menggunakan boot parah nih jauh juga ya kalau malam sih gue jepanin ini anak-anak nih nantangin gue gila nantanginnya keterlaluan banget nih jalan-jalan beginian buset oke guys sudah mulai terlihat titik terang yang agak sedikit senggang dan kosong oke sepertinya sudah sampai empal memberi apa-apa ini seperti gak gue bakal foto di suatu masjid yang baru nih wah keren wah gila sih fix hardang parah nih gila parah masuknya lewat mana bro oh itu wah gila sih hardang banget nih gue puter arah dulu deh gila guys tuh kalian bisa lihat tuh guys ini adalah namanya masjid aljabar plumbu nih ini kayaknya baru nih gila tempatnya sih keren banget sih parah fix dan gue nanti bakal foto disitu outfitnya apa stay tune terus aja guys ini gue nyamperin anak-anak dulu nih guys ini panas banget parah oke ini emang ya parah dia malah berhenti dadakan gitu gak kasihan motor tuh di belakang sampe ngerem gitu aduh gila parah banget bang oke so sekarang giliran gue yang masuk ke tempatnya parah parah banget ngangkut ngangkut jam berapa sih asar oh yaudah itu panas banget oke dan ini karena jalannya nah jadi kita udah sampe ini di masjid daerah pelumbon guys tempatnya sih gokil banget dan bangunannya tuh liat ini parah dan tentunya kita disini turunin R1 karena tantangan ada manusia satu ini nih ini yang nantangin foto OOTD gue khusus pakaiannya apa pokoknya stay tune terus nanti kalian bakal lihat sendiri gue bakal seperti apa nih manusianya nih nah jadi ini handal banget sih ini kalau wilayah Tiga Cerbon gak ada yang gak terkenal dia ini si RAP Project RAP Project jadi kalian boleh add aja pokoknya kalau ada yang mau foto session motor, mobil, beca, sepeda apapun lah berbau otomotif model main gak bro? main juga tapi kadang-kadang model main juga buat kalian ciwi-ciwi ciwi-ciwi yang mau present atau apa foto session boleh kontak nih ASEAN ASEAN ini ya ini mabro banget nih keren banget hasilnya dan tentunya ditambah lagi hari ini makin banyak guys yang moto kita bisa lihat ada orang pertama bro IG-nya apa bro? Ali Pahri Ali Pahri oke pokoknya kalian boleh add nanti linknya ada di bawah sini pokoknya ini wilayah Tiga nih gak usah diragukan lagi langsung boleh yang ketiga copy project U? UP project UP project oke yang ketiga namanya UP project jadi kalian boleh lihat tampang-tampangnya sekalian karena jarang banget namanya fotografer yang mau diekspos tampangnya tapi karena tugas mereka adalah mengekspos sebuah objek tapi bodo amat kalau di vlog gue di vlog Earth gue gak mau tau muncul semua ya transparan semua dan ini dia si pip betul kan belum apa-apa udah ketau-ketau kan dia gimana bro aman aman empal empal ya linknya ada disini ya ini the infamous empal nih gak ada yang gak tau the infamous empal dan ini dia fotografer handal lagi pencinta kucing alias brilliant cat ya brilliant cat ada di bawah nih ya jadi boleh kalian add-add aja namanya foto tentunya pastinya ada selera yang berbeda-beda ya mereka menciptakan preset mereka menciptakan angle yang berbeda-beda kita aduin nih disini nih bukan kita aduin sih kita collect hasil yang paling maksimal dan nanti akan kita publish semua di instagram earthautoconcepts atau gak di earth.motoclans dan tentunya guys kita ada merchandise baru yang tentunya sekarang nih gue lagi pake nih gue lagi trial uji coba baju kita enak atau gak dipake adem atau gak yang pertama season 1 itu udah berhasil banget guys karena itu produksinya juga udah stop dan kita gak keluarin lagi tentunya ini earth season 2 kita rilis pokoknya stay tune terus di at earth.industry dan tentunya ini ada juga yang sebelum kelupaan dan ketinggalan the master of the master black ghost rider black ghost rider ini jadi bapaknya dari anak-anak ya bapak rumah tangganya tuh ini kita julukannya si dochang alias ini tim earth ya jadi gitu ini kita pokoknya together banget ya kita gali-gali image yang terbaik untuk mengekspos semua kendaraan handal yang tentunya ada di cerbon ya pokoknya kita gak main personal-personal kita satu sama lain kita bareng-bareng guys kita asik-asikan bareng dan tentunya buat kalian yang mau motornya diliput atau gak dipotoin kalian boleh chat earth auto concept juga nanti kita juga bisa agendakan langsung ke anak-anak ini semua jadi pokoknya kita ekspos gambar maksimal buat kalian dan tentunya jangan ngerasa sendiri wilayah 3 cerbon kita bareng-bareng semua ya ini dia diem-diem-diem mojo nih jadi gimana Ki setelah BM lu selesai lagi mau di upgrade mau apalagi nih nextnya nih apa lagi ya nanti ngobrol sama Alvin lah kita ada project something lagi untuk mengupgrade si E36 Coupe jadi buat kalian yang kemarin udah setia nungguin progress 2 tahun ya 2 tahun gue ucapin thank you banget sabar banget kalian tapi itu mobil dan upgrade lagi dan tentunya ini gue juga sedikit mempromosikan nih cerbon gak kalah nih punya foto-fotografer begini nih cakep-cakep nih tim medianya gak kalah lah gak kaleng-kaleng nih jadi gue udah langsung daftarin ini mobil pertama yang nanti akan kita rilis melalui mereka juga mobil dia gue kandidatnya mobil dia nih satu-satunya perwakilan dari earth yang gue mau munculin dia dulu karena kemarin gue udah cobain tuh foto Z3 Audi Lagnum sama motor-motor gue gitu hasilnya sih mantep-mantep ya oke tuh tembus sampe apa luar image luarnya kena tuh jadi kan dimana cerita sekarang nanti kita create mobil lu itu biar bisa ke present sampe luar nah gitu jadi di link gue sama si Rizky itu kedepannya kita pokoknya untuk Indonesia demi Indonesia ke dunia oke oke stay tune terus guys thank you Rizky oke stay tune terus guys oke stay tune stay tune ya oke ada satu orang gila gue gak ngerti lagi otak mereka pada dimana gue gak ngerti yang jelas bodo amat gue mau jauh dari motor guys kita kepanasan jujur aja ini lagi bulan puasa ini gue ikutan puasa sih jujur aja gue gak mau minum disini karena walaupun gue beda agama mungkin ya guys ya tapi gue menghargai gila panas banget dari tadi gue nyetir tuh si R1 tuh gila panas banget guys parah tapi ini gue akuin sih hebat manusia-manusia ini semua gul puasa semua sih gue wokil buat kalian yang ibadah puasa gue ucapin selamat ibadah puasa guys semangat gue pasti dukung oke guys jadi gue ini di dalam helm dan gue disiksa sama mereka tuh satu si IREP tuh dua di belakangnya juga moto terus itu docang tuh si catch tuh si empal gila moto semua nih gue sampe pusing banget harus bergerak bergaya seperti apa karena banyak banget guys yang motoin satu dua tiga empat lima enam enam gokil sih itu babang Rizky lagi berteduh gila panas banget dan itu matahari langsung nyorot ke muka gue guys parah banget dan tapi demi hasil yang sangat maksimal mudah-mudahan ini asik banget guys oke gue konsen lagi langsung foto-foto lagi guys gue stand by gue matiin dulu di kamera ya oke see you guys guys jadi ini kostum terakhir kalian bisa lihat tuh di spion gue pake kostum apa nah begini kostumnya gue jadi kalian bisa tau nanti lihat hasilnya aja mungkin ini di depan gue nih anak-anak masih pada full motoin dan gue gak bisa gerak-gerik seperti apa tuh catch tuh tuh si mpal nih the infamous dan the craziest nih mpal mpal jadi rame banget disini gue langsung stay tune terus oke guys ini gue udah jalan ke bengkel yang tempatnya panas banget dan ini gue udah pengen kelar alias ini ditambah gue lagi rolling shot ya panning foto tadi si iRap minta gue untuk bikin cinematic jadi dia sembari nyari-nyari bahan ini sebagai rolling-rollingnya juga jadi sekalian direkam-rekam tipis tuh di belakang ya pokoknya ini Cirebon asik banget sih macet jalan udah pengen kayak buka puasa gitu ya udah jam sore nih jadi ini udah padat banget mungkin gue matiin aja guys kameranya daripada gue bacot juga gak ada artinya yang jelas guys di sepanjang jalan Pantura yang menghubungkan Pantura ketemu jalan Tuparev kalian perlu tahu Cirebon makanan khasnya yaitu empal gentong guys jadi sepanjang jalan ini banyak banget namanya empal gentong buat kalian orang luar kota yang berkunjung ke Cirebon wajib banget guys namanya makan empal gentong itu udah makanan khas kita banget jadi kalian gak perlu capek di Cirebon mau makan apa daging-dagingan enak banget kok itu jadi kalian gak kesusahan ya cari makan di Cirebon dan tentunya Cirebon yang bisa diandalkan yaitu makanan tradisionalnya guys jadi kalian wajib siapin perut siapin dompet juga karena gak mungkin namanya kalian gak ketagihan makanan dari Cirebon guys oke mungkin segini dulu guys sampai ketemu di bengkel guys see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati